Ada pertanyaan ini dari Al-Hajjah S.A.S.R.I. Dipengaruhi oleh orang liberal yang ingin menghapus pelantan secara Islam dan menghapuskan menghidupkan sekularisme. Nah ini sekalian juga dari Mas Fadjar SDI. Sebuah kesembaruan kalau untuk sebuah buku yang sepenting itu sampai ada kesalahan yang fatal. Apakah bukan kesengajaan? Sementara topak-topak komunis demikian lengkap dituliskan. Nah ini gimana? Atau ini test the water saja? Saya kira kan gini, keteledoran itu adalah exit way. Eh kok exit way, exit strategy. Jadi ketika you kebojok, katakan keteledoran. Tetapi ketika tidak konangan, itu berarti sebuah keberhasilan gitu. Itu kan biasa begitu. Kalau maling itu kepergok gitu, kamu apa aku masuk ke sini? Enggak tadi ada, saya mau ngecek meteran misalnya gitu kan. Atau saya mau ngecek itu ada air ngalir terus gitu. Sudah konangan dia masuk ke halaman gitu. Tapi kalau gak konangan, ambillah motornya itu. Akhirnya-khirnya kita mesti mencurigai sampai ke sana gitu. Nah ini siapa dibalik orang, dibalik semua ini? Saya melihat Indonesia sekarang ini tengah dibawah kepada dua arah yang saya kira sangat-sangat harus diwaspadai. Yang pertama adalah yang disebut dengan kapitalisme liberal dan sekularisme radikal. Kapitalisme liberal ini, ini yang nampak pada kekuatan oligarki pemilik modal. Ini cerita lain lah ya. Munculnya Omnipuslu, kemudian undang-undang Minerba, lalu Perpukovid-19 segala macam itu tidak bisa dilepaskan dari itu. Oke ini satu case. Dan ini sedang bekerja mereka untuk menggasak, menggaruk kekayaan yang ada di negeri kita termasuk sumber-sumber pendanaan gitu. Untuk sebuah sophisticated corruption. Nah kelompok yang kedua ini kelompok sekular radikal. Yaitu yang menginginkan Indonesia itu, Indonesia seperti yang dibayangkan pada masa Orde Lama dulu. Yaitu sintesis antara nasionalisme, agama, dan komunis. Dan ini seperti seolah-olah berulang, nasionalisnya sudah yang tengah berkuasa. Agamanya sudah, gitu. Lalu tinggal komunisnya, gitu. Nah saya kira bacaan kita terhadap buku tadi itu bisa membawa ke sana. Bagaimana mereka sedang melakukan sebuah framing bahwa PKI ini bukan pelaku tapi korban, gitu. Lalu agama yang dimaksud juga agama yang tipis-tipis saja, kan gitu. Agama yang kalau dambah sekarang, dulu tidak muncul, tapi sekarang muncul. Dulu belum dipakai, sekarang dipakai. Yaitu yang disebut dengan moderasi. Moderasi agama atau agama yang moderat, gitu. Jadi Islam yang hadir itu, Islam yang boleh hadir itu adalah Islam yang diatur. Diatur. Jadi berapa kadarnya, berapa CC-nya itu, itu mereka yang mengetapkan, gitu. Itu boleh Islam tapi CC-nya sekian, gitu. Tidak boleh lebih dari ini. Kalau lebih dari ini disebut radikal, gitu. Jadi Islam yang harusnya hadir mengatur ini hari, diatur. Seberapa Anda boleh meminum Islam, gitu. Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau ditanya, ini dipengaruhi oleh siapa? Menurut saya, ini dipengaruhi oleh kelompok sekular radikal ini. Yang dia selalu gerah melihat apa yang disebut dalam bahasa kita itu kebangkitan. Bagi mereka itu sebuah, sebuah, apa, kecelakaan atau penyimpangan, gitu. Penyimpangan bagi mereka. Begitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Sangat tidak masuk akal kalau itu dianggap keteleduran karena tokoh sebesar GHG. Si Ma'asari hilangkan sedangkan tokoh kumlus kecil dan tidak terkenal, malah dimunculkan dengan lengkap. Jadi positif itu bisa disebut disengaja dan sudah direncanakan dari awal. Ini semacam pernyataan. Ya, tadi memang saya sudah sampaikan itu. Jadi, itu bukti dari betapa bahwa ada sesuatu intensi di situ. Nah, kita intensi itu kan tidak harus diucapkan. Tetapi bisa kita jejaki dari bukti-bukti. Misalnya kalau tulisan ya dilihat dari tulisannya. Kalau bangunan ya dilihat dari pola bangunannya. Kalau itu kamu sejarah kan bisa dilihat. Dibanding-bandingkan saja, gitu. Ya kan? Misalnya dari pilihan kata seperti tadi. Kemudian dari jumlah kalimat yang ada. Dari seberapa dalam dan sebagainya. Itu bisa diinulis dengan analisis isi, kan? Itu di dalam telah teks itu. Jadi, juga ada yang tanya. Apakah buku ini relevan untuk di publikasi? Dan apakah buku ini ditarik-breder apabila benar-benar keteledoran? Kalau melihat substansinya itu kan berbagai hal yang yang sudah disampaikan ternyata proporsional membangun apa, figuritas yang dinarasikan antara kelompok-kelompok Islam dengan komodis juga tidak berimbang. Betul ya Pak Sarban? Iya. Ini relevan atau tidak itu tergantung siapa yang punya kepentingan. Kalau dari sisi mereka ini relevan sekali. Jadi, coba bayangkan. Ini judulnya, judulnya itu adalah judulnya itu disebutnya itu Nation Formation. Nation Formation. Nation Formation 1900-1950 Jilid 1 Ini Kamu Sejarah Indonesia Jilid 1 Nation Formation Ketika disitu Muso masuk, Aidit masuk, segala macam masuk Semangat masuk Itu kan kemudian ingin mengatakan bahwa mereka itu juga menjadi bagian dari pembentukan bangsa ini. Kan begitu ininya. Jadi, ini ada sebuah konstruksi sejarah yang hendak ditampilkan untuk menempatkan tokoh-tokoh yang mereka inginkan itu sejajar dengan tokoh-tokoh lain. Pertanyaannya kan begini Ketika you datang ingin membawa sesuatu yang hakikatnya itu menghancurkan. Apakah setara dengan sesuatu yang hakikatnya itu membangun? Kan musuhnya tidak. Ya tak? Musuhnya tidak. Nah, ini kan memang soal perspektif ya. Bagaimana kita memandang sebuah sejarah itu. Nah, ini diratakan atau disejajarkan. Nah, karena itu kalau bagi kepentingan mereka jelas ini relevan. Karena ini akan menunjang kerangka tadi itu. Bangunan yang, kerangka bangunan yang tidak mereka ciptakan atau mereka buat. Kemudian, apakah ini harus ditarik? Ya, pasti kalau sudah ribut-ribut begini mereka akan melakukan koreksi. Tetapi saya kira koreksinya mungkin juga sebatas yang diributkan. Karena itu menurut saya, Ustaz Selamat, ini buku terus diributkan sampai pada detil, pada hal yang lebih detil. Seperti yang tadi saya sebut, analisis isi gitu. Jadi sampai pada kontennya gitu. Diribut, jadi sampai di situ. Nah, itu sehingga nanti tidak hanya berhenti pada tidak adanya hasim asari. Kalau tidak ada hasim asari kan sepilih. Seperti seolah-olah, soalnya itu hanya masuk dan tidak ada hasim asari. Begitu dimasukkan, seperti seolah-olah selesai kan. Padahal kalau kita masuk ke dalamnya, di situ ada masalah gitu. Itu sama seperti RUU HIP dulu. RUU HIP itu ketika kritik itu hanya menyangkut kepada kenapa kok di dalam diktum menimbang itu tidak ada tab MPRS nomor 25 tentang pelarangan PKI. Mereka dengan enteng menjawab, ya paling begitu kita masukkan kanan gitu. Mereka menganggap itu kita juga hilaf kan gitu. Jadi hilaf lagi itu. Jadi saya ingat juga itu kasus itu. Nah, jadi padahal kalau kita masukin ke dalam. Kan masih proleknas kan Ustaz? Kalau RUU HIP tidak ada. Yang ada itu RUU HIP. Kan masih masuk proleknas kan. Yang HIP tidak masuk. Tapi yang masuk itu BBIP yang masuk. Nah, jadi tapi setelah kita masuk ke dalam, nyatalah bahwa persoalannya bukan sekedar tidak adanya tab MPRS itu. Tetapi juga di dalamnya itu ada mengandung gagasan-gagasan yang sangat berbahaya. Misalnya ketuhanan yang berkebudayaan itu. Ya kan? Kemudian takwa yang menganut atau yang berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan berada. Misalnya begitu. Itu kan lafat-lafat yang seolah-olah sekilas itu tidak ada masalah. Tapi sebenarnya ketika itu ada di dalam sebuah undang-undang, ini dia bisa menjadi sebuah dasar terbitnya peraturan perundangan yang lebih kecil atau lebih lanjut dengan mendasarkan kepada lafat-lafat itu. Nah, jadi saya kira akan ada koreksi tetapi sebatas apa yang diributkan oleh publik. Karena itu menurut saya publik harus mencermati sampai ke dalam gitu. Kalau perlu analisis konten dari tokoh per tokoh gitu. Apa betul begitu? Kemudian penempatannya itu apa sekedar memang mengikuti urutan alfabet? Ataukah harus ada klasterisasi gitu? Di dalam konteks nation formation itu gitu. Ya kan? Kalau nation formation itu kan dinamika antara pertentangan lawan dan kawan gitu. Apakah layak ditempatkan orang yang bersukutu dengan Belanda dengan yang menentang Belanda? Kan begitu anunya itu. Nation formation ya nomor kelaturnya ya. Ya, nation formation. Antum sendiri melihat bahwa bagaimana di satu sisi penguatan literasi melalui pintu di antaranya adalah Kamus Sejarah Indonesia ini jilid satu. Sampai jilid berapa itu jilid? Tidak tahu ini. Kalau kita ikuti ini mungkin bisa sampai tiga jilid ini. Mungkin 1950 sampai 2000 mungkin lalu 2000 ke sini. Mungkin begitu. Seberapa sebetulnya jauh upaya-upaya untuk memperbuat bangunan literasi dengan legal of frame yang sudah menjadi semacam produk legislasi penguatan dari bangunan literasi yang dibangun ini? Antum sendiri melihatnya seperti apa? Ya, ini kan kalau dibiarkan sebatas buku, kamu, sejarah, dia hanya berhenti sebagai sebuah yang bersifat literatif itu. Tetapi kan literatif itu tentu tidak berhenti sampai di situ. Dia akan menjadi dasar atau landasan orang berpikir. Ya kan? Landasan orang menilai. Nah ketika orang dasarnya dalam berpikir dan menilai itu dasarkan sebuah literati yang sudah sangat mengandung intensi politik sekuler radikal. Kita bisa bayangkan nanti produk legislasi dari orang yang berpikir seperti itu kayak apa? Nah itu bahayanya di sana. Karena ini resmi ini. Diterbitkan oleh Kemendikbud resmi. Jadi kalau orang merucuk ini, ini dianggap sebagai secara resmi. Nah, di situ kenapa suara formal itu tidak pernah bisa dikalahkan dengan suara informal? Secara formal sampai ini hari orang percaya bahwa 9-1-1 itu adalah peristiwa ditabraknya dua menara kembar oleh pesawat yang dibaca oleh teroris. Orang percaya itu. Kenapa? Karena itulah yang dikatakan oleh otoritas formal di Amerika. Nah, sementara ada banyak sekali puluhan, ratusan, bahkan ribuan bukti yang menyanggah itu semua. Seperti yang pernah saya sampaikan itu. Di antaranya yang dibuat oleh Dave Von Cleese di dalam In Plain Site itu menurut saya sangat valid. Tak terbantahkan gitu. Tetapi itu tidak pernah menjadi mainstream. Pendapat mainstream dari publik gitu. Kenapa? Dia informal. Dia tidak otoritatif dalam pengertian, bukan keluar dari otoritas politik di sana, di Amerika. Karena itulah, maka dia selalu menjadi suara minor. Suara minor. Kalaupun dia dipercaya oleh publik, dia tidak akan pernah dipercaya secara formal. Nah, keputusan-keputusan politik itu tidak pernah mendasarkan kepada sesuatu yang informal. Dia selalu formal. Dan disitulah nilai strategis dari kamu secara Indonesia ini. Karena dia akan dianggap sebagai suara resmi dari pemerintah Indonesia mengenai siapa tokoh-tokoh itu. Bagaimana tokoh-tokoh itu. Ketika dikatakan bahwa Aidit di situ tidak memberontak. Karena dikatakan bukan memberontakan. Yang memberontak itu kamu zakar. Maka itu akan dikutip. Akan dijadikan sebagai referensi untuk pandangan-pandangan kesejarahan berikutnya di masa yang akan datang. Ingat bahwa yang akan menghuni negeri ini ke depan itu bukan mereka yang bersentuhan dengan peristiwa 1965 secara langsung. Ini hari saja. Itu semakin sedikit orang yang bersentuhan langsung. Kita masih mendengar orang-orang yang menjadi saksi mata. Tetapi lambat-lamat mereka akan meninggalkan kita. Dan ketika itu semua sudah tidak ada. Yang bersisa apa? Yang bersisa adalah buku-buku sejarah. Orang akan merujuk kepada buku sejarah. Bukan pada cerita dari mulut ke mulut. Bukan menjadi semacam mitos akhirnya. Mulut ke mulut itu. Akan mungkin menjadi semacam fabel. Di dalam cerita mengenai hewan. Justru urgen. Urgensinya di situ saja. Soal future. Ya urgennya di situ. Karena itulah maka sejarah itu menjadi sangat penting. Kenapa kok order baru itu menutup rapat keterkaitan antara hari pahlawan dengan resolusi jihad. Karena mereka tidak ingin publik itu menyadari ada link up peristiwa Surabaya itu dengan sesuatu yang bersifat Islam. Apalagi kalau jihad. Kan itu anunya intensinya. Dan berhasil. Kalau antum mau cek boleh tanya kepada anak-anak sekolah. Yang sekarang ini mungkin sudah bukan mahasiswa. Tapi mungkin sudah punya anak bahkan punya cucu. Pandangan dia tentang peristiwa 10 November hari pahlawan itu. Biasanya yang berhenti pada Bung Tomo. Titik. Itulah produk dari narasi sejarah. Yang sudah bias itu. Kalau ditanya siapa sebenarnya Bapak politik Indonesia. Mungkin mereka menyebut Bung Karno. Tapi kalau kita mau jujur menilai. Bukan Bung Karno. Siapa? Cokro Aminoto. Karena Cokro Aminoto itu adalah guru dari segala toko. Guru nih, San. Iya. Maha guru dia. Tapi itu kan Cokro Aminoto dikecilkan oleh sejarah. Jadi toko itu dikecilkan, dibesarkan. Itu oleh sejarah. Oleh narasi sejarah. Oleh buku sejarah. Toko itu bahkan bisa hilang oleh karena sejarah juga. Ketika dia tidak disebut, hilang. Kayaknya si ASMR-nya kalau tidak dibengoi, hilang dia. Hilang. Iya betul, hilang. Padahal Cokro Aminoto itu guru-nya Soekarno ya. Gurunya Soekarno, gurunya Semaon. Gurunya Semaon, gurunya Tan Malaka, gurunya Kartos Wiryo. Mereka itu menjadi tokoh-tokoh hebat. Meskipun pada akhirnya itu orientasi ideologi politiknya itu kiri dan kanan. Kartos Wiryo kan kanan. Kemudian Tan Malaka kiri. Lalu Bung Karno juga agak sedikit kiri. Itu semua menginduk kepada Cokro Aminoto. Bahkan Belanda, pemerintah Belanda menyebut Cokro Aminoto itu sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Mana saking hebatnya dia. Coba bayangkan itu. Tahun itu, 1912, Kongres Syarikat Islam pertama itu digutir 50 ribu. Untuk ukuran sekarang saja itu jumlah yang masih sangat besar. Pada waktu itu sudah 50 ribu. Nah, saya coba cari tahu kenapa. Dan itu ketika Kongres itu rakyat itu turut serta semua. Digambarkan waktu Kongres kedua di mana? Di Solo. Itu Abang Beca itu dia semangat ngantar peserta itu pergi kemana. Cuma-cuma. Rupanya Kongres itu diikuti loh anggota. Bukan oleh pengurus. Kongres sekarang kan pengurus. Kongres zaman itu anggota ikut gitu. Jadi luar biasa. Jadi kepengen nggak seperti apa besarnya Koro Aminoto? Yang kalau dikatakan kalau dia meludah, orang berebut dengan ludahnya itu. Sampai begitu rupa. Tapi sejarah mengecilkan itu. Sampai kecil-kecilnya sehingga di dalam keputusan penamaan jalan, itu pasti Koro Aminoto itu bukan jalan utama. Di Jakarta, jalan utama apa? Sudirman Tamrin. Ya kan? Melintang Gadot Subroto. Itu yang gede. Koro Aminoto di sebelah mana? Koro Aminoto itu terusannya kuningan. HR Rasuna Said itu. Bagaimana bisa HR Rasuna Said lebih besar daripada Koro Aminoto? Sejelidih itu ya, Satya? Konstruksi membangun. Loh iya. Mindset. Iya. Sekarang sudah agak bagus. Begitu dengar jalan Koro Aminoto itu sudah agak sedikit enteng pikiran kita kalau orang Jakarta itu. Kenapa sudah nggak macet? Zaman dulu, sebelum ini, begitu dengan Cokro Aminoto. Aduh, macet itu daripada jalan. Tapi begitu. Di Jogja, jalan Cokro Aminoto itu di pinggir. Bukan di tengah. Di tengah itu, itu jalan, apa namanya, Ahmad Dalan. Ahmad Dalan. Lalu Diponegoro, Sudirman. Itu yang di tengah itu. Kemudian ada, kalau di Jakarta, Ahmad Jahani itu gede kan, bypass itu. Tapi kalau di Cokro Aminoto, di Jogja itu pinggir. Dan pinggir betul. Penggir saya sekolahnya itu di jalan Cokro Aminoto, nomor 1, SMA 1. Itu jalan kecil, jalan dulu. Sekarang sudah gede. Itu pinggir itu. Nah, itu. Ini pertanyaan kemudian, Sud. Ini pertanyaan kemudian, Sud. Supaya kita juga punya arahan. Ini kami persoalannya sekarang ini berkembang. Dari Pak Karim Al-Bagi. Bagaimana kemudian sikap kita, Ahmad Islam, dalam menghadapi penghapusan atau pengikisan atau pemusnahan fakta sejarah yang seharusnya tersampaikan kepada penerus generasi di masyarakat? Ya, kalau saya menggunakan istilah pengaburan dan penguburan. Penguburan itu faktanya ada, tapi tidak pernah ditulis. Itu penguburan. Seperti fatwa jihad, resulis jihad itu dikubur lama. Sekarang baru muncul lagi. Tetapi juga... Faktanya ada, tapi dikubur ya? Tapi tidak ditulis. Nah, faktanya ada, tapi ditulis secara berbeda. Nah, itu. Nah, sekarang resulis jihad, fatwa jihad itu, dia keluar dari penguburan, tapi dia masuk kepada pengaburan. Pengaburan. Maksudnya apa? 22 Oktober itu sekarang disebut hari apa? Hari Santri. Itu. Bagaimana bisa... Hari Santri. Kok kemudian jatuhnya di Hari Santri? Kalau mau fair, musuhnya bukan Hari Santri. Hari apa? Hari jihad. Iya, hari jihad dong. Atau kalau mau persis lagi, hari resolusi jihad. Musuhnya begitu. Pengaburan, toh. Jadi kalau Santri itu kan enteng. Bayangan kita Pak, kalau Santri itu anak-anak kecil kan gitu. Akan lebih gagah kalau itu hari ulama gitu. Lebih pas lagi resulis jihad. Jadi pengaburan dan penguburan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, persis seperti yang kita bulat balik ngomongkan, harus ada retelling, rewriting. Itu satu-satunya jalan. Harus ada penceritaan ulang dan penulisan ulang sejarah. Halo? Halo? Berapa jauh sudah menghadapi yang mainstream? Tadi Atau menyebut bahwa kita nggak pernah bisa menghadapi yang formal itu statement, yang formal telling yang sudah diinterpretasikan oleh negara. Yang dikomentasikan sebagai acuan resmi. Telling dan retelling itu. Nah dari situ menjadi tahu kita bahwa sejarah itu memang milik pemenang. Milik penguasa. Sejarah itu selalu begitu. Andai PKI menang, semuanya disebut sebagai pengkhianat. PKI lah, pahlawan. PKI kalah. Akhirnya disebut sebagai pemberontak. Nah sekarang ini ada anak cucu buyutnya PKI. Lalu ingin merubah PKI bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai korban. Korban. Nah gitu. Jadi kalau Antum tanya, bagaimana ini? Ya disitulah pentingnya kekuasaan politik itu. Untuk bisa melakukan banyak hal, termasuk melakukan retelling dan rewriting. Pengupayakannya bagaimana ini persoalannya? Persoalannya bonggolnya ya pada kekuasaan politik gitu. Kalau Islam menang, sejarah itu harus ditulis ulang. Semuanya menjadi Islam. Semuanya menjadi Islam. Coba bayangkan itu. Coba gini lagi secara jujur. Kebangkitan nasional, siapa pelopornya? Bukan Budi Utomo. Budi Utomo itu organisasi kecil yang sangat rasis, sangat sekularis. Dan dia tidak punya intensi apa-apa. Apalagi melawan Belanda. Wong dia lahir dari Belanda. Siapa yang lebih berhak untuk disebut sebagai pelopor kebangkitan nasional? Syarikat Islam. Islam dia. Kemudian pendidikan nasional. Siapa bawa pendidikan nasional? Betulkah Kiajar Dewan Toro? Saya murid Taman Siswa. Muridnya Kiajar Dewan Toro. 1974 saya lulus dari SD Taman Siswa di Jogja. Kalau secara menulis secara jujur, musiknya bukan Kiajar. Tapi Kiajir Ahmad Dahlan. Dialah yang memendirikan sekolah pertama 1911 di kauman. Kemana Kiajar belajar? Kalau bahasa kita itu studitur lah. Tapi ya bukan studitur lah. Karena memang deket kan itu. Taman Siswa ke kauman itu deket. Nah dia menengok itu. Apa yang dibuat oleh Kiajir Ahmad Dahlan. Baru 11 tahun kemudian Kiajar mendirikan sekolah. Yang disebut sekolah Taman Siswa itu 1922. 3 Juli itu hari lahir Taman Siswa. Jadi siapa bawa pendidikan nasional? Kiajir Ahmad Dahlan. Islam lagi. Kemudian tadi hari pahlawan. Dari mana resolusi jihad? Siapa itu? Kiajir Ahmad Dahlan. Islam lagi. BKR, TKR. TNI kan dari BKR, TKR. BKR, TKR dari mana? PETA, dari Hezbollah. Santri, ulama, Islam lagi. Islam kabah. Tapi ini kan sekarang gak ada. Kalau kita lihat itu gak muncul. Konteks seperti itu gak muncul. Kenapa gak muncul? Memang tidak dimunculkan. Kalau dimunculkan, negeri ini menjadi Islam. Wajahnya itu wajah Islam. Dan itu tidak digendaki di dalam, di oleh pikiran politik, penguasa politik pada waktu itu. Karena itulah maka didelit semuanya. Sampai-sampai hal yang sudah jelas-jelas Islam pun tidak dicantumkan. Seperti contoh hari pahlawan itu. Dikuburkan dan dikaburkan gitu. Jadi, kalau ditanya, apa yang harus kita lakukan? Retailing. Kalau kita belum bisa masuk kepada formalitas, maka setidaknya kita melakukan sesuatu yang informal. Seperti ini. Retailing, rewriting gitu. Ini kan kemudian akan bisa menimbulkan kesadaran yang berantai gitu. Seperti yang dilakukan oleh Profesor Mansur Amasriya Negara. Nah, itu juga terus, itu kesadaran itu akan terus akumulatif gitu. Snowballing. Tapi kalau mau official telling secara konstruktif dan struktural, maka tidak bisa tidak. Kecuali dengan kekuasaan. Berarti sebuah penisayaan juga ya. Adanya fakta sejarah hingga kini ini, akhirnya memang tidak. Kemudian menguntungkan posisi Islam. Menguntungkan pembuatan Islam. Karena sejarah sedang dikerangkakan di dalam kerangka arahan yang tadi banyak kepentingan. Sekulernatikal kan begitu Pak Sultan. Iya kan, itu buku sejarah. Buku sejarah kan lahir di rezim seperti ini. Makanya warnanya seperti itu. Apalagi kalau kita tengok siapa itu direktur sejarahnya. Siapa itu dirijen kebudayaannya. Orang bisa menghubungkan gitu. Secara anatomi penulis, sejarawan yang dilibatkan itu juga bisa lihat ya. Seperti apa kecenderungan nilai-nilai yang dibawa itu ya. Bisa dilihat secara anatomis. Pasti, 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 pasti itu.